Sangat mungkin sekali, karena di zaman sekarang teknologi dan kekecantikan itu sudah berkembang sangat luas. Jadi kalau aku boleh saran, kita ketemu dulu sama dokternya untuk kita mengecek dulu struktur wajahnya, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan untuk bisa dapat wajah di share. Tanpa operasi itu sangat mungkin banget, karena yang tadi aku bilang, banyak banget ya, misalkan botox, slim face, kaya filler, tarik benang, untuk bikin wajah kita. Jadi tidak melulu harus melakukan operasi ya dok ya? Enggak, betul. Bahkan biasanya untuk tindakan-tindakan, kayak misalkan botox segala macam, itu bisa dilakukan di jam makan siang, kalau zaman sekarang. Jadi misalkan banyak pasien-pasien yang orang kantor, jam makan siang bukan dipakai untuk makan, tapi untuk botox ke slim. Oh, jadi waktu untuk melakukan botox ini tidak terlalu lama ya dok? Iya, betul sekali. Iya, betul. Jadi kalau seumpama ada orang yang menginginkan wajah vis-shape bisa melakukan botox atau treatment lainnya ketika jam istirahat kantor ya dokter? Iya, betul sekali. Benar. Nah dokter, apa saja metode yang digunakan agar bisa mendapatkan bentuk wajah V ala idol Korea dokter? Oke, nah saya ulang lagi. Datang dulu ke klidik biasanya, terus dicek dulu sama dokternya yang dibutuhkan apa. Karena kalau wajah vis-shape itu banyak banget yang harus kita nilai. Pertama, dagunya seperti apa. Kalau emang ternyata dia bulat karena dagunya pendek, otomatis filler lah yang kita cari. Atau ketika kita pegang, oh ternyata otot rahang yang di sebelah sini yang besar. Jadi makanya wajahnya kotak. Artinya yang harus dia cari adalah botox. Atau ternyata oke, rahangnya bagus, dagunya bagus. OPT-nya yang kayak ada bakso-nya di sini. Otomatis yang kita cari adalah mesos limfes. Kita bakar lemak di area situ. Atau ada lagi yang datang, oke lemaknya sedikit sekali, tapi kulitnya yang kendur. Jadi kesannya di sini kayak ada gelambir-gelambir. Nah, itu artinya yang kita cari adalah tarik benak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena contoh, di pasien A, sama-sama nih bulat A dan B, tapi mungkin kebutuhannya berbeda. A mungkin butuhnya bisa botox limfes healer, mungkin yang B butuhnya hanya botox-nya saja. Jadi ya, mereka kita konsul dulu, diperiksa dulu, supaya apa yang sesuai yang bisa bikin aku siap. Baik, dokter. Jadi memang konsultasi dokter itu sangat penting ya, dokter. Kita tahu apa permasalahannya begitu ya, dok. Betul, betul. Makanya saatnya kalau banyak nge-chat nih DM atau, dok, aku kalau kayak gini botox cocok nggak ya? Nah, aku biasanya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena saya harus menge-check dulu. Karena untuk pemeriksaan kayak otot, lemak, dan untuk filler gitu, aku tidak bisa hanya melihat foto. Harus dipegang. Itu makanya konsultasi fisik untuk datang ke klinik itu sangat penting untuk disiap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton!